musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya apa kabar hari ini aku mau membersihkan kamar mandi yang udah 1 bulan gak aku deep clean ini bahan-bahan sederhana yang aku gunakan seperti biasa yang ada di rumah aja aku gunakan citrun odol sama cukak makan kalau kemarin aku menggunakan soda kue karena memang tersedia bahannya kalau sekarang soda kuenya habis aku ganti menggunakan citrun ya teman-teman kemudian untuk membersihkan kerak yang membandel di kloset aku gunakan amplas yang halus ini bahan-bahannya udah aku campurin semuanya jadi gak menggunakan air sama sekali basahnya itu sama cukak makan aja ini aku aduk-aduk semuanya sehingga menjadi cairan seperti ini dan beginilah penampakan kloset yang udah sekitar 1 bulanan gak aku deep clean ini merupakan kloset anak-anak yang ada di rumah aku nah ini dia caranya aku siram dulu menggunakan air yang sangat panas supaya kerak-keraknya itu meleleh atau melunak kemudian aku oles-oleskan dengan koas cairan yang tadi aku bikin ini tujuannya supaya kotorannya itu atau kerak-keraknya itu melunak kita biarkan beberapa saat sekitar 10 menit ataupun 5 menit kemudian setelah semuanya merata bisa digosok dengan menggunakan amplas yang halus jangan amplas yang kasar ya kita gunakan amplas yang halus nah ini dia caranya jadi ini amplaskan halus jadi tidak akan merusak atau menggores bagian dari kloset nah ini udah mulai aku gosok-gosokkan karena tempat pijakannya itu biasanya ada lekuknya ya teman-teman nah disitu kotoran-kotoran tertinggal nah ini dia udah terlihat jadi gampang kalau misalkan udah kita siram air panas sama cairan yang tadi si kerak-keraknya itu langsung rontok begitu aja selain kamar mandi anak-anak ini juga biasa digunakan untuk tamu jadi kalau ada tamu datang ikut kamar mandi ya pasti disini nah kalau misalkan ada tamu yang datang terutama yang tiba-tiba pasti kita malu ya dengan keadaan kamar mandi yang kotor kamar mandi ini minimalnya satu bulan satu kali itu ya teman-teman dibersihkan secara menyeluruh kalau disikat-sikat aja itu harus setiap hari setiap selesai mandi disikat untuk lantainya biar gak licin nah kalau misalkan untuk keramik-keramik kayak gini kan memerlukan waktu yang lumayan lama ini caranya cukup mudah ya teman-teman cairan yang tadi itu bisa kita gunakan untuk klosetnya ataupun untuk dindingnya pokoknya dengan satu cairan tadi bisa untuk semua jangan lupa juga untuk pintunya ya teman-teman biasanya pintu kamar mandi itu suka kelewatan jadi begitu mudah dan praktis ketika kita mau membersihkan kamar mandi bahannya pun gak perlu dibeli dengan harga yang mahal cukup bikin sendiri aja kita gunakan bahan-bahan yang ada udah bikin kamar mandi kinclong nah ngomong-ngomong kamar mandi aku ini usianya udah 14 tahun loh keramiknya itu gak ganti-ganti dari awal bikin sampai sekarang itu klosetnya pun sama ya teman-teman dan salah satu tipsnya itu supaya selalu bersih ya dengan kita bikin jadwal untuk membersihkannya jadi jadwalnya itu ya kalau misalkan kita ada waktu bisa satu minggu satu kali dua minggu satu kali atau minimalnya satu bulan satu kali ya itu paling lama gitu ya teman-teman tadi juga keraknya itu udah kelihatan banyak banget apalagi kalau yang tidak pernah dibersihkan sampai setahun dua tahun wah itu pasti keraknya udah menumpuk banget nah sama seperti kloset gayung ember pokoknya bak yang ada di kamar mandi juga harus rutin dibersihkan kalau aku memang ini kan kamar mandinya kecil hanya ukuran satu setengah meter kali satu setengah meter ya kalau gak salah nah ini gak aku gunakan bak bak soalnya kalau kita menggunakan bak itu kan harus lumayan luas nah kalau bak itu kan gak bisa digeser-geser juga jadi aku lebih memilih menggunakan ember ember ini kan bisa multi fungsi ya kadang-kadang bisa untuk kecian nah bisa dikeluarin juga kalau misalkan dibersihkan dan untuk alat-alatnya pun cukup sederhana aku gunakan sepon bekas mandi nah itu tidak aku buang langsung jadi sepon-sepon ini masih bisa kita daur ulang masih kita pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ya seperti membersihkan kamar mandi ini jadi kalau sikat ini kan gak lentur jadi kalau ada sudut-sudut ya lewat aja kecuali kalau misalkan kita ada bantuan sikat yang kecil tapi kalau kita menggunakan sepon itu bisa sampai ke ujung-ujungnya gitu ya teman-teman tapi memang tidak sebersih sikat kalau sikat itu kan lumayan bersihnya kalau sepon itu cocoknya untuk area atau keramik yang tidak berleku atau bertekstur ya teman-teman jadi keramiknya yang licin yang biasa aja yang granit itu bagus menggunakan sepon nah ini dia ya teman-teman jadi kalau misalkan kamar mandi sudah dibersihkan itu rasanya nyaman banget gak harus mewah sebenarnya kamar mandi sederhana pun asalkan bersih itu pasti bakalan nyaman nah ini ada aroma harum-harumnya itu yang dikeluarkan dari odol ya teman-teman kalau bau citron sama bau cukamakan itu memang agak sedikit menyengat kalau gak kuat bisa menggunakan masker nah jangan lupa juga kita gunakan sarung tangan setiap kali membersihkan kamar mandi aku sendiri kadang-kadang suka lupa gitu ya teman-teman tapi alhamdulillah suka banyak yang ingetin katanya kalau misalkan kita membersihkan kamar mandi ya walaupun kelihatannya bersih tetap aja yang namanya kamar mandi itu ya sarang kuman ya ini untuk busanya segini melimpah dari sabun cuci piring aku gunakan yang mama lemon jadi kalau kemarin-kemarin aku gunakan sunlight yang jeruk nipis nah sekarang aku menggunakan mama lemon makanya tadi warnanya pun agak sedikit kekuning-kuningan gitu ya teman-teman setelah semua kita sikat nah sekarang waktunya kita bilas dengan air bersih disiram-siram tadinya aku mau menggunakan shower tapi ternyata ini tuh bocor jadi pas aku nyalain tadi memang airnya tuh gak keluar jadi bocor ke bawah gitu ya gak apa-apa ya teman-teman langsung aja kita pakaiin dengan gayung dengan gayung pun bisa kok sampai bersih seperti ini nah itu udah kelihatan klosetnya udah bersih keramiknya pun udah cilong ini keramik model tahun berapa ya mungkin ada yang samaan di rumahnya ini sekitar tahun 2010 kalau gak salah atau 2009 nah ini dia hasilnya klosetnya itu udah bersih pijakannya itu udah gak ada kerak-keraknya lagi nah setelah semuanya bersih setelah disiram kemudian aku lap-lap biar kering ini pun sama ya teman-teman gak rutin setiap hari kalau misalkan mau boleh aja kita bersihkan setiap hari nanti kamar mandinya itu makin kinclong setiap hari tapi kalau gak ada waktu ya gak apa-apa seminggu sekali atau dua minggu sekali ya teman-teman ini pun bakalan membuat kamar mandi kita tampak bersih nah ini dia hasilnya bisa dilihat sendiri walaupun usia keramiknya itu udah 14 tahun yang lalu tapi masih bersih dan masih tetap nyaman terutama di klosetnya ya teman-teman ini klosetnya pun gak bermerah apa-apa pokoknya dulu pas bangun rumah ini benar-benar kita bangun pengen mewujudkan rumah gak peduli estetik atau enggak yang penting kita bikin rumah dulu gitu untuk ditinggalin nah ini dia masya Allah ya teman-teman semuanya udah bersih udah rapi walaupun hanya dengan bahan-bahan yang sangat sederhana sekali setelah ini aku mau membersihkan untuk bagian gayungnya jadi gayungnya pun udah sangat kotor sekali nah kalau untuk membersihkan gayung sama ember ini aku gunakan cairan yang berbeda lagi gitu ya teman-teman kalau tadi aku gunakan citron odol sama cukak makan kalau sekarang aku mau menggunakan H2O2 nah ini jadi H2O2 ini lebih mudah kita biarkan begitu aja gak usah digosok-gosok nanti bisa rontok sendiri kotorannya tapi membutuhkan waktunya yang lama ini H2O2 itu aku masukkan ke ember aja ke situ kemudian disiram dengan menggunakan air panas dan nanti bakal bereaksi ada busa-busanya nah ini aku aku koas-koas aku koas-koas kayak gini biar nanti langsung bekerja gitu ya teman-teman untuk sodium perkarbonat ini bisa digunakan untuk berbagai macam pembersihan terutamanya kalau aku itu untuk handuk jadi handuk ini direndam semalaman besok hari itu udah langsung kinclong baju-baju yang terkena getah atau misalkan kalau baju anak-anak itu suka kotornya itu dangkal gitu ya teman-teman kalau bahasa aku tuh dangkal itu memang kotoran yang nempel banget nah itu bisa langsung terangkat kotorannya dengan kita rendam di sodium perkarbonat ini nah ini udah beberapa saat aku rendam tadi kemudian aku oles-oles untuk bagian belakangnya juga sama dengan koas yang tadi aja jadi kalau misalkan tempatnya itu besar tinggal kita rendam ya teman-teman ini karena baskomnya pun kecil gak muat satu ember jadinya aku bolak-balik digeser-geser tapi alhamdulillah ini pun udah bereaksi ya walaupun gak lama-lama ini direndamnya paling satu jam aja karena ini siang hari kan kalau malam hari mungkin bisa kita biarkan ditinggal tidur kalau siang hari itu kayak gak enak ya teman-teman kita ninggalin pekerjaan begitu aja takutnya malah lupa gitu nah ini udah mulai aku kosok-kosokan aku tambahin dengan sabun cuci piring biar ada busa-busanya ya karena sodium perkarbonat ini tuh gak ada busanya paling juga ada kayak soda gitu tapi bukan busa nah ini ternyata dari gayungnya udah rontok semua kotoran yang tadi cuma yang di atas embernya ini tuh agak sedikit sulit jadi aku gunakan amplas yang halus setelah di amplas halus itu langsung kotorannya pun pada hilang ya teman-teman dan memang untuk membersihkan kamar mandi itu ternyata tidak membutuhkan biaya yang mahal hanya membutuhkan niat yang bulat aja atau tekad yang bulat aja untuk membersihkannya karena kalau kita udah gerak itu udah langsung semangat gitu ya teman-teman dan untuk air sodium perkarbonat yang ada di baskom itu gak aku buang ya teman-teman sayang jadi aku gunakan untuk membersihkan keramik yang ada di dapur ini dan ini adalah penampakan setelah dibersihkan gayungnya udah kembalikan celong ini tuh gak disikat-sikat jadi pas aku angkat juga udah langsung kinclong kayak gini ya teman-teman bagian belakangnya sama kalau bagian belakangnya itu harus disikat menggunakan sikat gigi sedikit aja nah gimana nih gayung di rumah teman-teman apakah ada hitam-hitam pada berlumut dibersihkan menggunakan cara yang sederhana seperti ini aja udah langsung bersih ya gak menggunakan tenaga yang capek-capek ini untuk embernya sama-sama udah kinclong itu pinggirannya yang tadi ada hitam-hitamnya sekarang udah terlihat bersih semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati